Diduga mabuk, oknum mahasiswa di Bandar Lampung aniaya teman sekampus. Seorang mahasiswa di Bandar Lampung dilaporkan ke polisi karena menganiaya teman sekampusnya. Oknum mahasiswa berinisial RO, ini diduga dalam pengaruh minuman keras alias mabuk. Hal tersebut terungkap dari laporan korban berinisial RN, 22 tahun, mahasiswa di sebuah perguruan tinggi swasta di Bandar Lampung. Ini mengaku telah dianiaya oleh RO. RN menjelaskan peristiwa ini terjadi pada Senin 11 Oktober 2021 malam. Saat itu korban handa keluar dari area kampus yang berada di jalan Zainal Abidin Pagar Alam ketika akan melewati gerbang kampus. RN yang membawa mobil sempat berpapasan dengan RO. Begitu berada di luar, RN disuruh berhenti oleh RO. Awalnya korban tak mau, namun pelaku bersama rekannya langsung mengejar mobil korban dengan mengendarai sepeda motornya. RN menjelaskan karena RO mepet mobil, ia pun berhenti. RO pun langsung menghampiri RN. RN mengatakan RO menarik kerah baju dan memukul pakai kunci motor. Akibatnya korban mengalami luka goresan di wajah dan memar di tangan kiri. Dari gaya bicara dan aroma mulutnya, RN menduga RO dalam pengaruh minuman keras. Rekan RO sempat berusaha melerai, bahkan pedagang kaki lima di sekitar lokasi juga sempat memisahkan keduanya. Nas, pedagang itu ikut terkena pukulan pelaku. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Devi Sujana, mengatakan pihaknya kini masih melakukan penyelidikan terhadap laporan dugaan penganiayaan tersebut. Pelaku juga menambahkan saat ini pihaknya tengah merupaya melakukan penyelidikan mengenai dugaan kasus penganiayaan tersebut.